Anda menyaksikan jurnal terkini pukul 15 bersama saya Kevin Egan. Pemirsa intensitas erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Tanah Karus Sumatera Utara sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga satu siang erupsi gunung Sinabung berulang kali terjadi dan disertai dengan luncuran awan panas serta semburan debu vulkanik. Dari desa Berastepu kecamatan Simpang 4 yang berada di zona berbahaya atau dalam radius di bawah 5 km ini terlihat jelas bagaimana erupsi gunung Sinabung yang terjadi Sabtu siang. Erupsi gunung Sinabung yang terjadi untuk kesekian kalinya di hari ini terlihat jelas kepulan asap berwarna abu-abu menuruni kawah gunung yang tertutup awan. Meluncur cepat melalui lereng yang sudah membentuk parit mengarah ke pemungkiman penduduk di desa Berkerah. Sementara semburan debu vulkanik terlihat berhembus mengarah ke desa Payung, Tiga Pancur, dan desa Mardinding. Erupsi ini pun kembali menimbulkan kepanikan warga yang tetap saja masih membandel untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Selain itu, erupsi juga mengancam sejumlah pemukiman penduduk di desa-desa yang masuk dalam zona berbahaya. Seperti diketahui, akibat peningkatan intensitas erupsi ini, jumlah pengungsi bencana Sinabung semakin meningkat hingga mencapai 20.331 jiwa. Bahkan terakhir, pihak vulkanologi turut mengeluarkan rekomendasi untuk mengevakuasi ratusan penduduk di desa Pintu Besi dan Jenayah, kecamatan Simpang 4 yang berada persis di Mulut Kawah. Meskipun jarak kedua desa berada dalam radius 7 km dari Gunung Sinabung. Terima kasih telah menonton!